Intro Hey yo, what's up gang, balik lagi bersama gue Randy Diamond Nah di tutorial kali ini gue ingin membuat yaitu Neon Light Langkah yang pertama, kalian masuk terlebih dahulu pada aplikasi PixArt Disini tinggal kalian klik aja yang icon plus ini Lalu tinggal kalian klik aja yang kosong Langkah yang selanjutnya, tinggal kalian scroll ke bawah Tinggal kalian klik aja yang icon gambar seperti kuas ini Jika sudah, lalu kalian klik aja yang icon object Kalian klik aja yang foto, lalu kalian masukkan aja untuk fotonya Lalu tinggal kalian klik aja yang checklist Dan disini tinggal kalian perbesar aja untuk fotonya Jika sudah, tinggal kalian klik aja yang centang Untuk cara yang selanjutnya, kalian scroll ke atas Disini tinggal kalian klik aja yang alat atau group ini Lalu tinggal kalian klik aja yang sesuaikan Nah disini tinggal kalian turunkan aja untuk kecerahannya Kira-kira menjadi 46 Lalu tinggal kalian naikkan aja untuk kontras Kira-kira menjadi 35 Jika sudah, tinggal kalian klik aja yang icon eraser di sebelah kiri ini Nah disini tinggal kalian klik aja yang hapus Lalu tinggal kalian atur aja untuk ukurannya Kira-kira menjadi 62 Ya sudah, tinggal kita perbesar aja untuk fotonya Dan kalian colet-colet aja pada bagian mukanya Jika sudah, tinggal kalian klik aja yang icon checklist Untuk yang selanjutnya, kalian scroll ke bawah Lalu kalian klik aja yang icon gambar atau seperti kuas ini Disini tinggal kalian pilih yang nomor 3 Lalu tinggal kalian atur aja untuk ukurannya Untuk opasitas kalian naikkan menjadi 100 Dan untuk ukurannya kalian bisa naikkan Kira-kira menjadi 77 Dan untuk warnanya tinggal kalian ubah Sesaikan dengan keinginan kalian Disini gue ingin menggunakan warna pink Ya sudah, kalian klik aja yang centang Lalu tinggal kalian coretkan aja ke bagian wajahnya Seperti ini Jika sudah, tinggal kalian klik aja yang layar Lalu untuk blendingnya tinggal kalian ubah aja Menjadi lapisan Jika sudah, kalian klik aja yang penghapus Disini tinggal kalian pilih aja yang nomor 1 Tinggal kalian atur aja untuk ukurannya Disini untuk ukurannya tinggal kita naikin aja Kira-kira menjadi 24-25 Jika sudah, tinggal kita hapus aja untuk bagian yang tidak kita inginkan Contohnya seperti ini Jika sudah, tinggal kita klik aja yang kuas lagi Lalu tinggal kita ubah aja untuk warnanya Disini gue ingin menggunakan warna biru Jika sudah, tinggal kita klik aja yang centang Lalu tinggal kita ubah aja untuk ukurannya Kita pilih aja nomor 1 Disini untuk kapasitasnya tinggal kalian full-kan aja Lalu untuk ukurannya tinggal kalian setuaikan aja Kira-kira menjadi 22 seperti ini Jika sudah, tinggal kita coretkan lagi ke bagian wajahnya seperti ini Jika sudah, kita klik aja yang penghapus Lalu kita hapus bagian yang tidak kita inginkan Jika sudah seperti ini Gue ingin merubah untuk blending-nya Kita klik lagi untuk icon layar Disini untuk blending-nya gue ingin menggunakan yang gelapkan aja Nah, jika sudah, kita tambahkan untuk layar baru Lalu tinggal kita klik aja yang objek Kita masukkan untuk foto Kalian bebas untuk memilih foto kesukaan kalian Disini gue ingin menggunakan foto yaitu bulan sabit Lalu tinggal kita crop aja Jika sudah, tinggal kita klik aja yang centang Untuk blending-nya kita ubah terlebih dahulu Kalian klik aja icon layar Disini tinggal kalian pilih aja yang layar Tinggal kalian atur aja untuk tata letaknya Jika sudah, tinggal kalian klik aja yang checklist Disini kita kembali lagi ke gambar Lalu kita klik aja yang layar Disini tinggal kalian klik aja yang layar fotonya Lalu disini tinggal kita klik aja yang bentuk Disini bebas kalian memilih bentuk kesukaan kalian Disini gue ingin menggunakan bentuk yang bunga seperti ini Lalu tinggal kalian klik aja yang isi Jika sudah, kalian klik aja yang checklist Untuk warnanya tinggal kalian sesuaikan dengan keinginan kalian Jika sudah, kalian klik aja yang centang Tinggal kalian gambar aja ke bagian wajahnya Tinggal kalian letakkan posisi sesuaikan dengan keinginan kalian Jika sudah, tinggal kalian klik aja yang centang Untuk caranya selanjutnya kita kembali lagi ke gambar Nah disini kita ubah lagi untuk warnanya Disini gue ingin menggunakan warna merah Jika sudah, kita klik aja yang centang Disini kita buat bagian hidungnya Kita klik aja dan kita atur untuk ukurannya Kita perbesar menjadi sekitar 55 Jadi sudah, tinggal kita coretkan aja ke bagian hidungnya Seperti ini Lalu tinggal kita klik aja yang layar Disini untuk blendingnya kita ubah aja menjadi lapisan Lalu kita kembali ke penghapus Nah disini tinggal kita hapus aja bagian yang tidak kita inginkan Lalu kita ubah aja untuk penghapusnya Disini kalian pilih aja yang ini Nah lalu tinggal kalian atur aja untuk ukurannya Kira-kira menjadi 50 Jika sudah, tinggal kita hapus aja untuk bagian yang sebelah sini Jika sudah seperti ini, tinggal kita klik aja yang checklist Nah disini tinggal kita save aja Kalian klik aja icon save Kalian juga bisa mengeditnya lagi di Lightroom Kalian bisa atur-atur aja untuk kecerahannya disana Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati